Calon pemudik yang gagal pulang kampung lantaran tidak ada perjalanan kereta api jarak jauh pasca pembatasan sosial berskala besar, terus mendatangi loket pengembalian tiket di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Namun sayangnya, proses pembatalan tiket secara offline ini dikeluhkan oleh para calon pemudik, karena dinilai tidak efektif. Calon pemudik harus membawa persyaratan KTP dan KK asli, serta surat kuasa jika diwakilkan. Sedangkan calon pemudik yang mengembalikan hanya membawa persyaratannya, hanya fotokopi saja, terpaksa harus kembali ke rumah untuk mengambil yang asli. Menurut pemudik, seharusnya data calon pemudik sudah cukup dengan nomor booking dan data saat membeli tiket, sehingga tidak perlu lagi menulis formulir dan melampirkan persyaratan kembali. Sebenarnya sih setuju aja, cuma sosialisasinya kurang. Jadi kita kan yang nggak tahu, pakaiannya fotokopi doang, kalau misalkan ada iklannya, jadi orsarannya ini-ini, jadi kita lebih ngerti. Jadi lebih siap buat proses pembatalannya. Selagi ini kita jadinya bolak-balik lagi. Apa lagi sih Pak? Seharusnya gampang ya, fotokopi KTP, terus KTP asli, sama surat kuasa kalau mau diwakilkan. Itu aja. Untuk pengembalian tiket kereta api ini ya Pak, karena ini bukan keinginan masyarakat atau keinginan kita ya, saya rasa agak sedikit dipersulit, agak sulit bagi saya ya Pak ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kan kita sudah ada nomor booking, sudah ada nomor antrian dan lain sebagainya, tapi ini harus mengisi pemulir dan lain sebagainya. Seharusnya kita dengan adanya nomor booking tak perlu isinya ada pemulir. Di samping itu juga harus ada, andai kata istri kita nggak bisa datang, harus pakai kuasa, sedangkan kita sudah membawakan kakak Pak. Para calon pemudik mengeluhkan dengan kurangnya sosialisasi proses dan persyaratan pengembalian tiket, agar masyarakat mengerti dengan jelas proses pengembalian tiket tersebut. PT KAI mulai 24 April 2020 telah membatalkan 401 perjalanan kereta api jarak jauh maupun lokal dari Jakarta menuju kota-kota di Jawa. Kebijakan diambil sebagai upaya mendukung pemerintah yang melarang masyarakat untuk mudik lebaran 2020 karena dikhawatirkan akan memperluas penyebaran virus corona COVID-19.